dan selalu memperoleh berkah daripada santiratana cuaca memang sedang tidak dilukung ya semuanya dan kita hanya bisa berdoa dan mendoakan supaya bumi ini kembali pada normal sedia-sala bencana bisa terjadi sama saja dimana saja tetapi kalau kita siap dalam menghadapi mental ini supaya kita bisa tetap tenang tetapi sebahagia maka kita tidak akan terlampau khawatir jangan nonton berita-berita yang menakutkan nah tetapi kita sudah mempersiapkan diri kita dengan hal yang positif nah berita tentang ini pernah disebut oleh Raja Naga dalam syairnya seperti ini saya mancakan ya pada saat akhir kalpatlah mendekat langit dan sungai-sungai akan meledam menjadi lidah hati ini ramalan bukan ramalan ini yang dikatakan oleh penjaga bumi yang disebut sebagai Raja Naga Raja Naga sudah mengatakan apa yang terjadi di akhir-akhir nanti ketika sekarang ini sudah mendekati akhir kemerosotan Dharma yang terjadi pada saat kemerosotan Dharma adalah bencana orang baik dan orang jahat akan saling disini berganti yang baik mengajak yang jahat yang jahat mengajak yang baik dan seperti itu kita lihat lagi nah kita lihat lagi akhir kalpatlah mendekat langit dan sungai-sungai akan meledak menjadi lidah api langit berubah menjadi merah berarti ya nah lantar api itu dari mana kalau kita lihat gunung yang meledak bisa mengeluarkan lahal api memang akan kelihatan seperti lidah-lidah api berarti gunung meletus nah langit kan gak bisa merah kecuali sejak tapi gunung meletus gunung yang paling tinggi akan meledak lalu kemudian sungai berubah menjadi lidah api artinya lahal daripada gunung yang meletus akan mendekat dan menuju sungai-sungai semua sungai akan menjadi merah dan yang terjadi adalah bila kita terkena pancaran lahal panas pasti sudah tidak usah ragu lagi badan kita akan langsung menyap kebataan ya nah begitu lalu gunung meruk gunung semeruk nah kita kebetulan di Jawa ada yang namanya gunung semeruk dan kebetulan baru aja meluapkan lahalnya ya nah gunung meruk lautan dan semua yang tersisa semuanya akan dinasak bagaikan debu jadi mendekati akhir jaman semuanya akan hilang dan lenyap gunung yang paling tinggi pun akan berubah menjadi debu artinya gunung-gunung akan tertutup oleh laharnya sendiri sehingga tidak akan ada lagi kelihatan gunung jadi berapa banyak kita ditimbun oleh letusan dari rangkaian gunung berapi dan apa yang terjadi dengan para mahluk para dewa naga asura akan dihancurkan dan menghilang pada saat akhir jaman ini jika langit dan bumi kemudian menjadi sia-sia bagaimana mungkin sebuah kerajaan dapat abadi karena ini Dewan Aga berkata kepada raja ya bila bumi dan segalanya aja bisa hancur bagaimana seorang raja bisa sombong bisa merasakan kerajaanku akan abadi usiaanku akan panjang kekayaanku tidak akan lepas kalau langit sama bumi aja bisa berboncan dan lenyap setah hancur bahkan semua para dewa dan malaikat semuanya akan binasa bagaimana mungkin kerajaan akan abadi kita tidak pernah lelah di dalam lingkaran samsara yang terus menerus mati tua sakit mati lahir lagi lahir tua sakit mati lahir dalam lingkaran samsara kelahiran sakit usia tua dan kematian ketika keinginan seseorang tidak terpenuhi penderitaan pahit yang dialami ini adalah penjelasan tentang catari Arya Sajani atau hukum kebenaran mulia tentang duka apa yang disebut dengan duka semudah katakan dunia ini tidak kekal tetapi dicengkeram oleh duka yang disebut dengan duka adalah lahir tua sakit dan mati ini adalah duka ini adalah empat duka awal lalu kemudian tidak memperoleh apa yang diinginkan berpisah dengan yang dicinta terus kehilangan eh berkumpul dengan yang dibenci kehilangan yang dicinta tadi dan tidak memperoleh apa yang kita inginkan adalah duka karena tinggal kita bertemu dengan seseorang yang kita tidak suka atau mencikita penderitaan apa yang terus-terusan ketemunya dan berpisah dengan orang yang kita sayangi juga duka terutama yang paling sebab daripada duka disebutkan adalah keinginan tidak memperoleh apa yang diinginkan adalah penderitaan saat kita menjadi emosi karena keinginan kita tidak terpenuhi saat kita kehilangan kita begitu sedih dan saat kita waktunya untuk melepaskan kita tidak bisa melepaskan juga penderitaan dan terakhir adalah karena kita memiliki pancaskanda ada badan jasmani ada bentuk-bentuk pikiran ada pencerapan ada kesadaran ada perasaan ini adalah penderitaan karena kita punya perasaan dan kita tidak bisa mengatur dan menguantrol perasaan akhirnya perasaan inilah yang membunuhku kata Yair membuat aku menderita kenapa? karena perasaan datang dan pergi sini berganti ketika kita bahagia tidak abadi berubah menjadi kesedihan ketika kita sedih juga tidak abadi jangan berubah menjadi kebahagiaan karena perasaan akan terus-menerus muter nah begitu lalu sebab daripada duka adalah keinginan dikatakan ketika keinginan ini sudah padam maka di roda bisa didapatkan pencerahan bisa dicampai kejahatan muncul dari keinginan ketika ada keinginan dan orang tidak memiliki dan tidak punya kemampuan untuk memiliki maka dia akan berusaha untuk memiliki dengan berbagai cara berusaha untuk memiliki dengan berbagai cara inilah yang disebut menimbulkan benih-benih kejahatan kalau saya sudah terpenuhi dan tidak ada keinginan saya tidak mungkin berbuat jahat betul tapi berapa banyak orang yang tidak punya keinginan sudah punya mobil mewah masih pengen punya yang lebih mewah sudah punya rumah bagus masih pengen yang lebih mewah inginan tidak pernah akan berhenti sudah punya istri cantik masih kepengen lagi bidadari yang lain sudah punya kondisi yang bagus masih tidak puas sehingga keinginan ini bisa menciptakan kita menjadi lebih jahat jadi orang jahat bukan selamanya orang yang tidak mampu justru orang yang mampu tidak pernah akan terpuaskan keinginannya jadilah korupsi gede-gede ya ngaling ayam dihukum penjara 20 tahun korup tol berapa miliar berapa triliun paling cuma berapa tahun tidak adil banget hukum ini jadi katanya kalau mau berbuat jahat jangan tanggung-tanggung loh kok begitu ya karena hukumnya tidak adil tetapi hukum karma tidak pernah akan tertukar mungkin dia 2 tahun sudah bebas tapi penderitaan semasa sisa hidupnya dianggap sebagai korup tol tidak bisa dipercaya tidak ada lagi yang meminjam dengannya atau bermain dengannya atau berteman dengannya belum setelah meninggal nanti akan dimiskinkan semiskin-miskinnya kalau lahir lagi akan terlahir sebagai orang yang paling parah yang hanya bergantung pada bantuan orang lain jadi jangan bangga dulu kalau hukuman dunia cuma sedikit tapi hukuman akhirat nanti sangat-sangat banyak tidak akan ada habisnya kejahatan muncul dari keinginan tidak muncul dari sumber lain karena tiga dunia ini dipenuhi oleh penderitaan bagaimana mungkin hasrat akan kesenangan dapat abadi lalu apa yang muncul akan hilang karena proses kehidupan muncul berlangsung lenyap ini adalah proses kehidupan ini demikian muncul berlangsung lenyap jadi apa yang muncul pasti akan lenyap jadi hargailah prosesnya saat dia muncul lihat prosesnya kalau kebaikan yang muncul lihat apa yang baik jalani kebaikan dan ketika dia lenyap berbuat baik lagi kejahatan yang muncul lihat prosesnya apakah kita tambah jahat niat jahat kalau baru niat bisa buru-buru dipotong kalau sudah muncul kejahatan dan kemudian lenyap kejahatan itu maka jangan munculkan kejahatan baru tapi munculkan kebaikan karena segala yang muncul akan hilang akibat muncul dari sebuah sebab akibat itu muncul dari sebab maksudnya ketika itu berkembang terdapat rasa sakit yang benar pasti menjadi salah lihat ya apa yang muncul akan hilang akibat muncul dari sebab ketika itu berkembang terdapat rasa sakit yang benar dan pasti menjadi salah apa maksudnya kata-kata ini kita harus tahu sebab akibat hukum karma adalah hukum sebab akibat ketika sebabnya ini muncul maka akan membawa penderitaan dan kita akan masukkan sakit jadi dengan mengerti kenapa saya begini kenapa saya begitu lihat sebabnya apa kalau sebabnya kita diliputi oleh keseluruhan kebencian dan kebodohan batin kita harus betul-betul melihat oh ini kebodaan oh ini cobaan oh ini harus dihilangkan dan dilenyapkan yang benar pasti menjadi salah karena pikiran kita terlalik atau disebut tentau manusia dan semua benda tiga langkah dunia melalui ketidaktauan batin muncul awija adalah sumber pertama daripada 12 mata rantai yang saling berhubungan ketika awija ini muncul ketidaktauan ini muncul maka muncul orang tentan yang lainnya tetapi semua itu seperti sulap ada muncul ada lenyap bagaimana mungkin sebuah kerajaan dapat abadi ya kalau kita lihat semua dunia ini diliputi ketidaktauan selalu berubah tidak dikatakan bagaimana muncul kerajaan dapat abadi pikiranmu tidak memiliki realitas meskipun muncul dari ketidaktauan ketidaktauan inilah yang disebut awija atau uming uming itu menyebabkan seseorang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik dan tinggal dengan 4 bulan negara itu merengut hal-hal yang menyenangkan karena bentuk adalah tidak bekal bagaimana mungkin kabadian ada dalam pikiran karena tubuh dan pikiran terpisah bagaimana mungkin kau akan terpisah dari hal-hal yang sudah kau buat sendiri ini adalah sebuah syair yang diberikan oleh Raja Nagah untuk menyadarkan Raja yang melekat pada harta bendal melekat pada kekayaannya melekat pada kerajaannya Raja memiliki segala Raja memiliki perintah Raja memiliki nikmatan tetapi bagaimana bisa memiliki kemelekatan kekayaanmu akan berubah akan hancur dan tidak akan terpakai apa-apa ketika bencana datang Anda boleh menjadi penguasa daripada segala milik rakyat rakyat bayar upeti untuk Raja menimpati kekayaannya dari semua rakyat tetapi kekayaanmu bukan apa-apa ketika bencana itu terjadi dan tidak ada yang bisa menyetok bencana jadi ketika terjadi bencana apa yang kau sayangi apa yang kau tahan apa yang kau sayang-sayangi jaga hilang semuanya bagaimana perasaanmu mau melepaskan kalau kita tidak pernah belajar melepas apa yang dimaksudkan pelajaran melepas ini milikku ini punyaku ini harga diriku ini kekuatanku ini pikiranku ini istriku ini anakku ini rumahku ini harta bendaku kau lekati itu semua menjadi milikmu maka saat dia akan terpisah dari kita kita akan menderita kita akan kehilangan kita akan merasa sakit kita akan merasa hancur karena apa yang kita jaga akan beruang dan akan hilang hilang karena bencana mungkin kita bisa rela dan ikhlas tapi hilang karena diambil orang dirampok dimali dicuri tidak ada yang kambuan padahal nyawa kita selamat tapi apa yang diambil itu adalah benda mati tapi kita tidak bersyukur bahwa kita masih selamat kenapa harus ada yang hilang dari diri ini karena anda tidak pernah memberi jadi kalau orang yang senang berdana senang memberi percaya kalau ini jadi habit jadi kebiasaan kalau ini menjadi suatu hal yang sudah wajar anda senang berdana anda senang memberi maka percayalah tidak akan ada barang anda yang hilang kecuali kehidupan wakamnya memang senang mencuri senang mengambil barang orang maka sekarang pasti akan kehilangan terus maka kita kalau tidak mau kehilangan lagi di masa sekarang dan masih akan datang lakukanlah pelepasan berdana membuat baik sedekah atau sedapur berbuat kebajikan apapun juga dan rutin maka percaya anda tidak pernah akan mengalami kehilangan tetapi kehilangan orang yang dicinta pasti akan terjadi karena anda tidak mungkin melepaskan orang yang kita sayang betul kan kalau berdana uang oke esai cincai beokin mewiti dana uang dana materi dana baju dana apapun yang anda punya tapi kalau berdana orang yang anda sayangi anda cintai kehilangan mereka entah karena meninggal entah karena pergi entah karena hilang diculik kita tidak akan pernah kamu buat apalagi meninggal di usia muda kalau orang tua kita meninggal sedih betul sedih tapi masih bisa diatasi tapi kalau anak yang meninggal duluan tidak ada yang bisa senang bisa bahagia sedih kenapa anak kita meninggal kita masih ada kesedihan ini biasanya akan sangat panjang tapi kalau kita tahu anak kita kemudian terlahir di surga atau terlahir di sukawati atau sekarang jadi baik baik banget alamnya indah apakah anda perlu sedih setih masalahnya kita tidak tahu suhu kalau tidak tahu jangan kondisikan anak anda jatuh tapi kondisikan pikiran yang baik kondisikan doa-doa yang baik lakukan segala kebaikan atas nama al-marhum atau al-marhumah maka itu pasti akan terjadi akibat disebabkan oleh sebab kita bahagia sebabnya apa kita menderita sebabnya apa maka kalau pikiran kita mau bahagia bikin sebab-sebab yang baik ah selamanya begitu mau bosan boleh tahu tidak bisa dijarin iya sudah tahu tapi tidak bisa dipraktekan kita sudah tahu kalau mau bahagia pikiran pun harus benar pikiran harus bisa melepas pikiran harus jangan menderita anda melekat anda cucuk bisa tidur mikirin terus tapi kalau segala sesuatunya berjalan biasa-biasa saja sudah aman ada bencana tidak ada bencana saya bisa tetap tidur oke pikiran penting terus tadi dikatakan lagi bahwa apa yang muncul akan hilang iya jadi kalau kita mengerti apa yang muncul itu akan hilang saat anda sedih saat kita lagi down saat kita lagi di bawah katakan ini pun pasti akan berlalu ini tidak tetap ini bisa hilang ini bisa lenyap kapan lenyap besok kapan kapan anda harus yakin dulu oh ini pasti badai pasti berlalu tapi mana mungkin badai baru datang datang lagi badai yang lain yang ini pergi datang lagi yang lain masalah ada terus iya anda harus teliti sebabnya apa karena dari dulu sampai sekarang kita yang bikin troublemaker buat orang-orang kita yang selalu bikin jadi masalah kita penuh kemasuan kita penuh sandiwara itu troublemaker dulunya sekarang muncul satu masalah belum meres muncul lagi masalah yang lain ketika ini belum meres muncul lagi masalah yang lain kenapa sebabnya anda tidak pernah perhatikan karena waktu kita melakukan itu semua gak sadar kita berbuat baik atau buruk gak pernah dianalisa gak pernah dipikirin saat orang meninggalkan kita kenapa meninggalkan kita ternyata kita tidak pernah peduli sama orang kita jahat kita kejam dia ninggalin kita atau main tangan saat kita bertemu dengan orang yang begitu perhatian sama kita ada cerita ini jaman buddha jadi ada sebuah keluarga keluarga ini baik banget dia sama anaknya sayang banget lalu kemudian si anak juga membawa rejeki buat orang tuanya sejak lahirannya ada aja rejeki selalu datang jadi orang tua ini sayang banget sama anaknya suatu hari terjadilah anak ini sedang bermain di pinggir kali atau sungai yang sangat besar eh terjadi banjir badang begitu ceritanya kan kemudian anak ini terbawa oleh arus dan kemudian menyang orang tua mencari-cari tidak tahu ada saksi mata melihat anaknya hanyut ketika anak ini hanyut eh terus kemudian mungkin bagaimana karma baik masih menyertai ditemukan oleh keluarga yang lain keluarga yang lain ini sebelumnya selalu berdoa setiap hari berdoa supaya punya anak dikabulkan bisa punya anak bisa memperoleh anak karena mereka sudah sangat tua jadi kepingin ada anak ketika nelayan ini melihat yang biasa mancing melihat ada yang menghanyut dan dia selamatkan apa terjadi ini anak kecil anak ini diselamatkan ketika anak ini diselamatkan orang tua yang ini bahagia sekali senang sekali doa kita dikabulkan akhirnya kita memperoleh anak enggak harus pakai kehamilan udah tua gimana hamil lagi katanya tetapi anak yang kita temukan inilah yang akan menuruskan kita semua senang suami isteri itu baru punya anak kabar menyebar ke tetangga nyebar ke daerah tetangga maksudnya dan ketika kabar di tetangga kampung sebelah itu ada keluarga baru menemukan anak hanyut dari sungai keluarga kehilangan anak yang sudah sedih yang sudah menderita yang ngarep-ngarepin juga berdoa terus supaya anaknya selamat begitu dengan berita yang langsung datang ke kampung sebelah bahagia banget happy banget senang banget bilang terima kasih pak sudah menemukan anak saya ini anak saya pak enak aja kata keluarga yang satunya saya menemukan anak ini hanyut dan saya merawat kan sudah sekian lama kan saya merawat dan saya setiap hari berdoa semoga diberikan jodoh ketemu sama anak diberikan anak yang bisa mewarisi hidup ini dan sekarang saya diberikan anak ini saya rawat dengan cinta ini anak saya karena saya berdoa memohon dan dikabulkan kamu main datang aja mau ngambil terus yang keluarga ini benar anak saya pak anak saya hanyut hanyut ya mungkin anakmu sudah mati ini anak orang bukan ini anak saya ciri-cirinya gini-gini anak kecil kan gak ngerti apa-apa akhirnya dibawalah kasus ini ke raja mendulukan raja itu sangat menyayangi rakyatnya ada masalah akan diselesaikan di pengadilan ini raja yang menyelesaikan raja tanya kamu benar kehilangan anak iya ini gini-gini iya kamu benar menemukan anak iya dari doa dari gini-gini betul mulai sekarang anak ini adalah anak kalian berdua mana bisa saya yang mengandung dan melahirkan terus dia bilang iya mulai detik ini ini adalah anak kalian berdua dan anak ini punya dua orang tua adil kan kalian harus membesarkan sama-sama dan nanti anak kecil anak kecil atau apa-apa nanti kalau udah gede akan dinikahkan punya dua istri kalau masih kecil dia hanya punya dua orang tua seru ya ada orang tua yang merawat ada orang tua yang melahirkan seru kan tidak usah berantem kalau ini panggil mama kesana panggil mami adil rajanya dan nanti kalau sudah besar akan dinikahkan dua satu dari keluarga sini nanti keturunannya akan menjadi keturunan sini satu dari sini akan menjadi keturunan adil zaman dulu boleh istri banyak zaman sekarang istri satu aja udah bikin pusing mumet kepala bener ya pak bener gak pak istri satu mau dua macem-macem jadi akhirnya anak ini tumbuh besar dan setelah menikah punya anak ya akhirnya anaknya mereka keluarga dua-dua bahagia setelah itu ketemu sama-sama sama Buddha dia ketemu sama Buddha begitu melihat Buddha dia langsung tidak bisa berkata apa langsung ingin menjadi bikku sudah menjadi bikku Buddha membelasing dan kemudian memberikan hati hadiri dan mencapai arahat jadi anak ini jadi bikku dan mencapai arahat enak banget ya sudah nikah dia dua istri anak-anak terus kemudian menjadi bikku mencapai arahat dan kemudian ketika ditanya kenapa dia pernah dia bisa menjadi bikku dan kemudian kenapa terjadi dalam hidupnya seperti tadi dikatakan dalam Buddha Wipasi Buddha Wipasi adalah Buddha dalam tujuh Buddha yang sebelumnya lama sekarang di Buddha yang lampau anak ini dulu sebagai saudagar yang sangat amat baik dia sering membagikan donasi dia suka merawat orang-orang anak-anak yang terlantar dia juga memperistri janda-janda yang kehilangan suaminya merawat lah begitu ya kemudian dia mendonasikan kekayaannya kepada Buddha Wipasi bahwa dalam kelahiran sekarang dia tidak terpenuh apa dia tidak terkurangan tetapi dulu pernah melakukan kejahatan yang menyebabkan sekarang dia hanyut di dalam sungai dan dia memang dulu pernah merawat dua orang ibu dan dua orang ibunya sekarang menjadi orang tua jadi kalau dilihat dari kata-kata Buddha seperti ini apa yang terjadi sekarang adalah perbuatan masa lampau yang berhubungan dulu kita melakukan apa maka sekarang kita tertolong oleh karma kita yang pernah kita lakukan zaman dulu sekarang kita bahagia atau tidak adalah akibat bibit yang pernah kita tanam zaman dulu mengerti hal ini kita jadi bahagia jadi kalau ngasih ribut-ribut dalam kehidupan wajar ngasih kita berantem terus dalam hidup ini perlu ngasih kita iri-irian sama orang perlu ngasih kita marah-marah sama orang dari zaman dulu sampai sekarang semuanya saling berikatan satu sama lain semua saling berhubungan satu sama lain maka apa yang terjadi sekarang adalah sebab daripada yang terjadi dulu karena hidup itu tidak kekal diliputi oleh ketahuan tidak tahuan awija pacaya sankara karena kita tidak tahu karena kita masih diliputi kegelapan sama seperti lampu yang terang ini tiba-tiba menjadi gelap dan ketika gelap kita tidak bisa melihat dengan jelas kita hanya merabah-rabah maka dalam keadaan kegelapan apa yang muncul awija percaya sankara bentuk-bentuk pikiran muncul ini gelap semua anda tidak bisa lihat kanan kiri depan belakang satu sama lain kalau sekarang kan dari terang kalau gelap kan kelihatan tahu ya ada si asib si c tapi kalau anda masuk ke ruangan yang gelap gulita masuk naik tangga udah gelap banget raba-raba lalu kemudian diem di pojokan terus anda mendengar ada yang batuk terus melihat kanan-kiri gak ada orang gelap terus ada suara langkah kaki terus kemudian ada suara sek-esek ada yang geser pantat ada geser baju ada suara-suara aneh kira-kira anda tadi naik masuk ke ruangan yang gelap duduk di pojokan tanpa takut gak muncul gak bentuk-bentuk pikiran hantu nih apa nih aduh ada monster nih ada yang jahat bentuk-bentuk pikiran akan mengendalikan perasaan kita perasaan masih di belakang bentuk-bentuk pikiran ini akan menciptakan kesadaran kita lihat lekaman kesadaran oh ternyata ini ya apa ini sebab daripada apa ini wah dulu kalian namanya mama saya selalu cerita kalau dalam ruangan yang gelap itu ada hantunya ada setannya makin merinding makin takut bener gak muncul perasaan tidak tenang perasaan gelisah perasaan was-was perasaan tidak damai itu yang terjadi lalu dari perasaan muncul keinginan supaya bisa gimana caranya ketemu pintu tadi waktu masuk waktu masuk ada pintunya tapi waktu keluar karena kita ketakutan muter kanan-kiri muter kanan-kiri pegang-pegang pintu tidak kelihatan pengen keluar pengen keluar pengen keluar nah akhirnya begitu ketemu pintu langsung keluar waduh lega telah dan ketika dia masuk lagi kebetulan lampunya nyala ternyata selama tadi di dalam ruangan ini kita gak sendirian banyak orang dan semua orang berpikiran yang sama bentuk-bentuk pikirannya seperti itu ketakutan cemas iya ada kalau senggol pegang orang dipikir setan lalu dia kesenggol lagi ketakutan jadi pikiran yang gelap ketidaktauan gelapan batin membuat semuanya menjadi kacau kita itu takut dengan bentuk-bentuk pikiran masa sih misalkan benar gak ya andai itu kata-kata yang tidak jelas saya ingin begini saya ingin begitu kalau misalnya si A tidak begini maka saya pasti begitu udah direkayasa dulu kita akhirnya hidup kita penuh rekayasa hidup kita penuh kepalsuan saya juga dulu sering bermohong sama orang tua dari mana dari rumah pacar tapi ngomongin dari perpustakaan dan memang orang tua saya senang dan tahu saya senang di perpustakaan karena selalu pasti ada buku yang dipinjam tapi perpustakaan ini cuma 10 menit di rumah pacar bisa 2 jam baru pulang begitu ceritanya bohong sama orang tua kayaknya lama-lama jadi biasa tetapi setelah kalau dipikir-pikir ini kebohongan kecil kebohongan kecil kalau saya nanti besar bisa bagaimana ini gak bisa akhirnya jangan berbohong ya nyesek sih kalau berbohong itu benar gak dan kalau orang bohong nanti kalau diajak muter-muter dia suka lupa jadi kalau berbohong itu kita suka lupa tadi ngomong apa ya kita sama dia sama si B kita ngomong apa tadi diajak muter-muter lupa gitu nah jadinya kesalahan itu pasang terjadi dan terus bibit itu dari kecil kalau dipiara akan jadi besar ada keluarga ingin mengutamakan kewahagiaan di rumah tangganya pengen utuh anak-anaknya berhasil sukses tapi dia tidak pernah memberikan contoh pada anak-anaknya apa definisi sukses apa definisi setia apa definisi semangat apa definisi pengorbanan apa definisi kesit gak pernah tunjukkan pada anak yang ada tiap hari yang marah-marah tiap hari jarang pulang tiap hari cuma kasih duit gak perlu dipikirnya kalau duit ada orang tua anak-anak semua happy bahagia gak ada cinta di dalam rumah terbakar si anak gimana mau mencontoh yang baik dalam hidupnya dari kecil anak-anak itu akan menyerap dari orang tuanya dan ketika anaknya besar jangan salahkan siapa-siapa kalau anaknya bakal akan lebih kacau daripada orang tuanya Anda memberikan bibit yang kecil seperti apa nah itu ada banyak yang curhat punya masalah anak-anak ini udah bisa lihat ketemu papanya sama orang lain tadinya dia gak percaya omongan mamanya begitu dia lihat emosi dia udah pengen hajar papanya di depan orang lain tapi dia ingat mamanya dia mikir mama udah tau papa sama yang lain tapi tetap mempertahankan demi siapa oh demi anak saya anak mau hajar papa saya saya gak suka dengan orang lain tapi papa saya bahagia kalau saya hajar papa saya saya kama guru akhirnya si anak jadi terganggu terboncang papanya setiap bulan bayi kayak gak ada masalah anak ini tau papa saniwara jadi tergoncang apa yang harus dia lakukan membenci papanya tetap menyayangi papanya papanya tetap kasih duit papanya tetap gimana tergoncang si anak akhirnya si anak punya kelain dia dia menyakiti wanita-wanita lain yang dia cintai agama cinta dia hanya demi wal dengan wanita baik itu munculnya dari kesalahpahaman emosi yang tidak tersalurkan gitu ini kadang-kadang semua yang menjadi sebab akibat yang saling bergantungan kalau gantungan ini kita bisa gantungin gak apa-apa tapi sebab akibat yang bergantungan gak ada yang bisa digantung kita tidak punya pegangan kita gak punya dalma sebagai pelindung kita emosi memoncat pisau di tangan harusnya buat masak ini bisa buat bunuh orang yang salah pisaunya kan atau pikiran seseorang jadi dengan begitu kita sudah mengerti dan kemudian akan dikatakan pikiran tidak ada yang abadi karena semua yang terbentuk adalah tidak kekal maklumilah orang-orang yang berada di sekelilingmu yang menyakitkan yang membuat kita menjadi sedih karena dia adalah sparing partner kita karena ada dia kita bisa refleksi diri kita sendiri kita bisa memberikan kesempatan memaafkan kita bisa memberikan kesempatan untuk berubah ke arah yang lebih baik karena ternyata orang yang membuat kita menjadi menjadi down menjadi stress dia adalah pahlawan kita tanpa ada mereka-mereka itu para minta kita tidak akan berkembang kebaikan kita tidak akan berkembang begitu ada ya baik sampai disini ada pertanyaan yang di rumah halo tetap mengikuti 14 orang ya ada pertanyaan silahkan boleh bertanya yang di sini yang di sini mau bertanya sudah jelas atau sudah lapar ya oke kalau tidak ada kita cukupkan kebahagiaan kita pada malam hari ini dan semoga kita semua betul-betul bisa menemukan hakikat terlihat kebahagiaan bencana apapun yang terjadi baik alam kita doakan semoga semuanya bisa damai dan tenang terpujudah para buddha para bodhisattva para mamah suci dan semua para buruk kami di masa lalu masa sekarang menangkan datang dengan keyakinan kami kepada santri dalam semoga semua bencana semoga semua hal yang bisa menyebabkan ketidakpastian dalam kehidupan ini bisa berlalu bisa diperbaiki dan bisa menjadi lebih baik semoga kita semua terhindar dari segala hal-hal bahagia semoga kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan semoga kita bisa terus memancarkan cinta kasih membantu mereka yang kesulitan semoga kita dapat terus melakukan praktek bodh cinta sampai menuju antara samyak samyak semoga alam ini setelah sejantara bahagia dan semoga kita sepesor terlindung dan selalu memperoleh manfaat dari semua perkuatan baik yang dilakukan oleh diri sendiri atau yang dilakukan dengan orang-orang lain baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja semoga kita semua sehat sejantara dan bahagia amin yang dilakukan yang dilakukan yang dilakukan yang dilakukan dan bahagia yang dilakukan terima kasih